KPU Kota Bengkulu saat ini dalam tahap memverifikasi administrasi dokumen persyaratan calon sementara. Sebelumnya, sebanyak 18 partai menyerahkan berkas untuk penetapan daftar calon tetap. Dari 18 parpol tersebut, 12 parpol memperbaiki berkas administrasi maupun pergantian daftar calon sementara. Dari 12 parpol ini yang mengajukan perbaikan sebanyak 30 peserta. 30 peserta tersebut yang melakukan pergantian nomor pilih, dapil, perbaikan berkas. Kemudian ada pula 10 parpol yang mengajukan pergantian daftar calon sementara dengan total 15 orang. Komisioner KPU Kota Bengkulu, Divisi Teknis dan Penyelenggaraan, Risen Lubis, mengatakan dalam tahapan verifikasi ini, KPU Kota akan melakukan pencermatan secara detail. Sebab tahapan verifikasi kali ini merupakan verifikasi yang terakhir. Ya, tahapan verifikasi administrasi kita, hari ini kita masih melakukan pencermatan dan pemeriksaan berkas secara. Seliti di aplikasi CINON dan pemeriksaan fisik oleh tim-tim kita yang ada di KPU Kota Bengkulu. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.